Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Sri Zamri, selamat datang di Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penunjukan Datuk Sri sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Saya merasa terhormat menerima kunjungan Datuk Sri di Jakarta sebagai kunjungan bilateral pertama Datuk Sri ke luar negeri. Sekitar dua minggu yang lalu kita juga berjumpa di sela-sela KTT ASEAN Uni Eropa di Brussel. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga berencana mengunjungi Indonesia pada awal tahun depan. Oleh karena itu pertemuan kita hari ini juga digunakan untuk mempersiapkan pertemuan bilateral antara kedua pemimpin. Rekan-rekan media yang saya hormati, Malaysia adalah mitra penting dan strategis bagi Indonesia. Malaysia bukan hanya tetangga dekat, tetapi juga bangsa serumpun. Selama pertemuan bilateral tadi, kami membahas beberapa hal. Pertama, mengenai kerjasama ekonomi. Kami sepakat bahwa ruang untuk meningkatkan hubungan perdagangan investasi kedua negara masih terbuka lebar. Oleh karena itu, kami sepakat untuk meningkatkan upaya kerjasama perdagangan dan investasi, antara lain dengan memperkuat konektivitas laut dan udara melalui koridor ekonomi Dumai-Malaka dan Bandara Kuala Namu. Saya juga mengusulkan pentingnya peningkatan interaksi antara sektor swasta kita dengan merevitalisasi Business Council Indonesia-Malaysia. Hal yang kedua yang saya sampaikan dalam pertemuan adalah mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia. Kami melakukan diskusi yang sangat terbuka mengenai masalah ini. Saya sampaikan kepada Dato' Sri bahwa pelindungan pekerja migran adalah salah satu isu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia. Saya yakin Dato' Sri juga sepakat bahwa pekerja migran Indonesia telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Beberapa hal yang saya angkat antara lain, pentingnya penegakan hukum terhadap setiap perlakuan buruk dan tindak kriminal yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia untuk menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan. Pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja Indonesia termasuk hak finansialnya. Dan pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan termasuk untuk anak-anak pekerja migran. Saya menyambut baik One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran. Yang diperlukan saat ini adalah komitmen agar implementasi One Channel System dapat berjalan dengan baik termasuk dengan mempercepat proses integrasi sistem informasi. Kami juga membahas perlunya kerjasama untuk memerangi perdagangan manusia. Hal yang ketiga yang kami bahas yang saya sampaikan adalah mengenai perbatasan laut dan darat. Rekan-rekan media yang saya hormati, negosiasi batas maritim telah berlangsung sejak tahun 2005. Oleh karena itu penting untuk mempercepat penyelesaian negosiasinya. Penyelesaian perbatasan maritim di Laut Sulawesi dan bagian paling selatan-selat Malaga penting untuk segera diselesaikan. Sementara itu untuk perbatasan darat, kami sepakat untuk mendorong penyelesaian demarkasi segmen sebatik dan sinapat sesai. Kami mentargetkan penandatanganan MOU pada tahun depan. Terkait dengan kerjasama lintas batas, kami berkomitmen untuk menyelesaikan perjanjian penyebrangan perbatasan dan perjanjian perdagangan perbatasan. Kedua perjanjian ini akan mendukung kegiatan lintas batas dan ekonomi warga negara kita di daerah perbatasan. Rekan-rekan media yang saya hormati terkait isu regional atau isu kawasan, salah satu yang kami bahas adalah mengenai ASEAN. Saya menyampaikan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan yang ingin menjadikan ASEAN sebagai motor perdamaian dan stabilitas, serta menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan. Selain itu, Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN Tenggara sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi. Saya sangat mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Selain itu, kami juga membahas isu Myanmar. Indonesia dan Malaysia memiliki posisi yang sama tentang pentingnya implementasi Five Points of Consensus atau Five PC. Five PC harus menjadi satu-satunya rujukan keterlibatan ASEAN dengan junta militer di Myanmar. Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar, yaitu dengan rujukan utama implementasi Five PC dan tidak ada track lainnya. Saya menyambut baik, Indonesia menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB 2669 mengenai situasi di Myanmar yang diadopsi pada 21 Desember yang mendukung upaya ASEAN dalam mengatasi situasi di Myanmar. Saya juga tegaskan bahwa ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer di Myanmar. Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama untuk memastikan bahwa situasi di Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat di ASEAN. Dan ASEAN akan selalu bersama rakyat Myanmar. Rekan-rekan media yang saya hormati, besok Menteri Zambri akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo. Dan saya harap seluruh rangkaian kunjungan Dato Sri Zambri ke Jakarta berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat tahun baru Dato Sri, dan selamat tahun baru untuk rekan-rekan semua. Semoga 2023 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Insya Allah. Dan sekarang dengan hormat saya mengundang Dato Sri Zambri untuk menyampaikan pernyataannya. Dato Sri, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia Ibu Retno, Menteri Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang kepada rakan-rakan media. Pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Mulia Ibu Retno, Menteri Luar Negeri Indonesia di atas jemputan dan kesudian menerima lawatan sulung saya ke luar negara sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Walaupun dalam tempoh makluman yang sangat singkat, sehingga beliau terpaksa menangguhkan masa libur bersama anak cucunya. Saya sangat-sangat menghargai atas kesudian Ibu. Saya berasa amat gembira dan terharu dengan semangat dan sambutan yang begitu mesra yang diberikan oleh Ibu Retno dan Pemerintah Indonesia kepada saya dan delegasi. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo sebaik sahaja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 24 November 2022 yang lalu, Indonesia kekal sahabat sejati dan jiran yang penting buat Malaysia. Dengan pembentukan Kerajaan Perpaduan Malaysia yang baru, saya berkesempatan untuk melawat Jakarta pada tahun ini ketika Malaysia dan Indonesia meraihkan ulang tahun hubungan diplomatik ke-65. Tujuan lawatan saya ini adalah untuk memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dengan Indonesia ke tahap yang lebih tinggi demi kemakmuran bersama dan serantau, terutamanya dalam era pasca COVID-19. Lawatan saya ini juga merupakan persediaan kepada lawatan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta yang dijangkakan akan diadakan pada awal bulan Januari nanti. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu dua hala, saya dan Ibu Retinor telah membincangkan isu-isu mengenai pembatasan sempadan maritim dan darat antara Malaysia dan Indonesia, potensi pelaburan Malaysia di ibu kota negara IKN Indonesia dan pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia di Malaysia antara lainnya. Tentang soal pembatasan sempadan maritim dan darat Malaysia, saya dan Ibu Retinor mengambil maklum akan siri rundingan pembatasan sempadan maritim dan darat yang telah diadakan antara kedua-dua negara. Saya memberi jaminan bahawa Malaysia terus komited untuk mencapai penyelesaian bagi memutamatkan pembatasan sempadan maritim dan darat tersebut. Manakala bagi potensi pelaburan Malaysia di Kalimantan Timur, saya percaya bahawa pembangunan IKN Nusantara akan memberi peluang kepada Malaysia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan ekonomi melalui kerjasama dan sektor ekonomi pelengkap. Dalam hal yang berkaitan dengan pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia, PDI, saya telah menzahirkan penghargaan Malaysia kepada Ibu Menlu akan sumbangan tenaga kerja Indonesia, TKI, dan perkhidmat domestik Indonesia, PDI, kepada pembangunan sosioekonomi Malaysia serta kehidupan seharian rakyat Malaysia. Menerusi pemerintah MOU bagi pengambilan dan perlindungan PDI di Malaysia pada 1 April 2022, saya memberi jaminan kepada Ibu Retno bahawa Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia bagi memastikan pengambilan dan perlindungan PDI adalah berlandaskan undang-undang negara sedia ada. Pada masa yang sama, saya amat memahami akan keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap kebajikan dan kesejahteraan PDI di Malaysia. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia akan melihat semula pengendalian kes-kes PDI ini supaya keadilan dapat ditegakkan dengan berlandaskan peruntukan perundangan negeri dan negara yang sedia ada. Isu-isu serantau dan antarabangsa, saya dan Ibu Retno juga turut berkesempatan membincangkan isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama iaitu khususnya situasi di Myanmar. Berkaitan isu ini, saya dan Ibu Retno bersempat dapat bahawa Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 Disember 2022 yang lalu penting untuk dalam usaha menyokong dan peranan utama ASEAN bagi mencari penyelesaian yang aman kepada situasi di Myanmar. Malaysia dan Indonesia menyokong sepenuhnya kemuafakatan lima perkara atau 5PC yang dicapai semasa mesyuarat pemimpin ASEAN mengenai Myanmar. 5PC kekal sebagai rujukan mutlak ASEAN dan harus dilaksanakan secara keseluruhannya. Saya bersetuju dengan pandangan Ibu Retno bahawa kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh hontah tentera Myanmar sahaja. Dalam hal ini, Malaysia dan Indonesia akan bekerjasama untuk memastikan keadaan di Myanmar tidak akan menjejaskan pembinaan agenda komuniti di ASEAN. ASEAN juga akan terus bersama-sama rakyat Myanmar dalam menangani situasi di negara tersebut. Malaysia mengucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia bagi kepengurusian ASEAN pada tahun 2023. Malaysia amat yakin di bawah kepimpinan Indonesia, ASEAN akan terus melakar kemajuan dalam membina komuniti yang lebih aman, terangkum dan lestari demi manfaat rakyat ASEAN. Akhir sekali, sukacita saya kongsikan di sini bahawa perbincangan telah berjalan dengan baik di mana pihak kami dapat membincangkan isu-isu berkepentingan bersama dengan begitu terbuka dan saling faham, memahami. Menjelang tahun 2023, saya yakin hubungan istimewa antara kedua-dua negara akan terus utuh dengan jalanan kerjasama berkembang maju ke tahap yang lebih tinggi dan komprehensif demi kemakmuran dan kemajuan kedua-dua negara dan rantau ini. Semoga tahun 2023 akan membawa keamanan, keberkatan, kemakmuran kepada kita semua. Akhir kata, saya mendoakan Ibu Retno dan seluruh rakyat Indonesia sentiasa berada dalam pelindungan Allah SWT. Selamat menyambut tahun baru. Kita doakan tahun baru ini akan membawa kecemerlangan hubungan antara hubungan antara dua negara. Terima kasih.